Terima kasih. Terima kasih kemarin. Jangan dimakan, Nek. Nggak apa-apa. Yang belakang juga. Tolong jangan dihancurin rumah saya. Tolong, tolong. Ibu, Bapak, tolong. Jangan dihancurin. Berisik banget sih, Nek. Jangan dihancurin. Cepet. Jangan dibakan. Jangan dibakan. Jangan dibakan. Jangan dibakan. Terima kasih. Hani. Hati ku mencari cinta ini Sampai ku temukan yang sejati Seorang yang ku cinta Oh, kini ku menemukanmu Di ujung waktu ku patah hati Sampai akhir-akhir waktu Kita bersama untuk suamanya Pak, pokoknya saya mau gedein rumah saya Saya mau buat garasi yang luas Iya bener pak, pokoknya saya mau Ini rumah jadi rumah paling gede sekampung kucrit Bisa kan langsung gini Mohon maaf bapak ibu Keinginan bapak dan ibu untuk membuat garasi yang lebih luas Ternyata lahannya sudah mentok ukurannya Jadi kesana mentok kesini mentok Agak susah pak Udin Sep, yuk kita cabut Mari pak, permisi ya pak Iya, iya Mas, gimana dong mas? Saya udah pesen batu batak, semen Banyak bener Masa kita agak jadi sih Shhh, lah gak usah dipikirin Tuh, lu lihat Itu ada tanahnya Neija Udah kita beli aja tanahnya Neija Pasti juga dikasih sama kita Iya, iya Gede juga tuh tanah Ayo pa ntar kita lihat-lihat yuk pak Eh, kenalin ya Saya Harviz Dan ini istri saya Kami ini tetangga baru Nenek Nenek siapa? Nenek Ija Nenek Ija Begini Ne Saya gak usuka basa-basi Saya datang kesini Mau ngasih uang buat Nenek Ija Saya orang yang gak usuka basa-basi Uang untuk apa ya Pak Ari? Jadi gini Nek Eh, kita tuh Mau beli rumah Nenek Karena kita butuh tanah yang lebih luas buat bangun rumah kita Maaf Bu Isma dan Pak Ari Saya gak bisa jual rumah dan tanah ini Nenek Kalau Nenek Ija jual rumah ini Nenek bisa tinggal ke rumah yang lebih bagus lagi Ayo Terima Maaf Ari Ini peninggalan almarhum suami saya Kenapa sih? Kurang uangnya Nenek itu harusnya bersyukur Nek Masih ada orang yang mau beli rumah ini Saya bayar tiga kali lipat lagi Maaf Biarpun bagaimana Tetap Saya gak akan jual rumah dan tanah ini Nenek Denger baik-baik Saya gak mau rencana gedein rumah Itu gagal-gagal Nenek Dasar Nenek Pakai jual mahal lagi Allah selontar nyesel Tidak gini Insya Allah Saya gak akan menyesel Bu Isma dan Pak Ari Astagfirullahaladzim Dasar tuh Nenek Nenek Ngeremein banget sih itu Nenek Emang Dia pikir kita gak mau bayar mahal apa? Terus gimana ya mas? Aku tuh udah janji sama temen-temen Arisan Gak bisa batal Malu kalo batal Aku udah bilang sama mereka Kalo kita bakal ngegedein rumah kita Aku punya ide Sini aku bisikin Bener juga sih mas Tapi kamu yakin gak Rencananya bisa berhasil? Lihat aja nanti Aduh batu pak Kok ada namanya? Tidak 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 Kok ada kebungan disini? Tidak Aku cek banget. Mas... Kau ini kenceng banget ya. Jangan luang dingin banget. Mas, bener kan yang tadi kita lihat tuh satan? Ah, aku mau percaya sama begituan. Ada yang sengaja nakutin kita? Atau jangan-jangan ada yang tahu rencana kita? Aduh, Mas. Tadi jelas-jelas tuh kita dari kuburan. Terus ada papa namanya, namanya Salim. Jangan-jangan itu nama suami si nenek tua itu. Kenapaan sih kamu? Enggak jangan pikir kayak gitu. Tuh. Pak, Bu. Abis dari mana malam-malam begini? Kok pake baju hitam-hitam? Cari angin. Kukur tanah. Pak, maksud bapak? Ibu sama bapak abis cari angin. Sambil kukur tanah di luar. Kok malam-malam begini? Aduh, kamu ceryat banget sih. Pokoknya tidur. Udah balik sana tidur. Kita juga mau tidur. Udah, yuk! Oh, udah salah. Aduh. Harusnya setan. Lin? Kamu ngapain pagi-pagi masukin makanan kerantang? Ini buat mie hijau, Bu. Tetangga sebelah rumah kita. Kasian, Bu. Dia sendirian di rumah gak ada yang ngurus. Rina mau salapan di sana. Ngapain kamu kasih kasih makanan ke dia? Kamu tau gak ibu pagi-pagi udah susah-susah masak buat kamu? Malah kamu bagi-bagi orang. Orangnya Nenek Ija lagi. Nenek Ija itu udah keterlaluan. Dia gak mau jual tanahnya ke kita. Ditolak tau gak? Ya, tapi kan buat apa, Bu, rumah kita dibesarin lagi? Kan udah besar. Lagian kalau Nenek Ija gak mau jual tanahnya, ya jangan dipaksa, Bu. Ngapain kamu pake ngajarin-ngajarin ibu segala? Hah? Anak kecil juga? Kamu tau gak? Ibu itu butuh garasi yang lebih lebar, luas, buat taruh mobil-mobil baru. Tanaman. Tau gak? Dan kita kan warga baru di sini. Biar orang-orang tuh tau kalo kita tuh, Bu, punya banyak uang. Astagfirullahaladzim, Bu. Dari dulu, kakek selalu lajarin Lina untuk saling berbagi. Lagian kan kalo berbagi, rezeki kita makin banyak, Bu. Yaudah, Lina sekarang ke rumah Nenek Ija dulu ya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Eh, tetep lagiin Nenek Ketalun. Lin! Eh, Lina! Tetep jalanan lagi tuh orang. Anak kecil jaman sekarang gak tau diuntung banget sih. Susah-susah ngegedein. Kurang ajar. Awas akhirnya masih terus ngasih makanan tuh ke Nenek Ija. Sepet itu. Astagfirullahaladzim. Kenapa makam kakek berantakan begini? Seperti diinjak-injak. Kek, kemarin tetangga baru kita datang mau beli tanah dan rumah. Tapi Nenek kagak jual. Nenek inget pesan kakek. Walaupun bagaimana rumah ini gak akan saya jual, Kek. Sampai kapanpun. Assalamualaikum Nek. Waalaikumsalam. Loh Nek, ternyata di sebelah rumah Nenek ada makam ya. Kok waktu Lina pertama kesini, Lina gak paham ya ada makam di sini. Ini makam siapa Nek? Makam kakek. Dua tahun yang lalu kakek pesan kalau dia meninggal dia pengen dikubur di tanah sendiri. Aku pikir almarhum suami Nenek dikubur di pemakaman umum. Semoga kakek salim diberikan surga Allah ya, Nek. Amin. Lina jadi kangen kakek Nen dan Nenek Lina. Emang kakek dan Nenek Lina dimana sekarang? Kakek dan Nenek Lina sudah meninggal, Nek, tiga tahun yang lalu. Dulu kakek dan Nenek ngajarin Lina untuk ngaji dan selalu berbuat baik ke semua orang. Maklum, orang tua Lina sibuk cari kerja, Nek. Duh, kok kita malah jadi sedih-sedih gini sih, Nek? Iya, beruntung ya. Kakek dan Nenek kamu punya cucu seperti kamu tuh cantik, baik. Loh, memang Nenek gak punya cucu? Enggak, Nenek gak punya anak. Boleh gak, Nek kalau Lina menganggap Nenek jadi Nenek sendiri? Iya, boleh-boleh. Nenek mau. Makasih ya, Nek. Oh ya, Nenek udah sarapan? Belum. Oh yaudah, sarapan bareng Lina aja yuk. Lina bawa makanan nih. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Bujuk busrak Nenek tadi gue lihat rumah gue gede banget. Oh, pokoknya itu rumah kayak istana. Udah cakep. Oh, gue yakin tuh pembantunya pasti ada cakep itu. Norak lo, norak, norak. Kayak baru lihat rumah gedong aja, ya gak bang? Gimana kalau nanti lu lihat kalau gue punya rumah gedong sendiri? Bisa setruk lo. Otak lo yang setruk. Hah? Iya. Kok bisa bang? Gak buat isnam ceritanya lo. Kapan lo mau punya rumah gedong? Hah? Sampai kulit lo bekelir. Sampai kulit lo mabung tiga kali. Hah? Makan toprak aja lo ngutang mulu. Banyak orang. Gak buat isnam ceritanya lo. Bang. Bisa jadi bang. Namanya rezeki kita gak tau. Sampah tau. Sampah tau? Siapa tau? Iya. Siapa tau besok Emil ketumpahan rejeki. Ketumpahan durian. Hah? Langsung kaya. Jangankan utangnya bang. Gelobak abang. Bisa dia beli. Uh, cakep tuh. Betul tuh bang. Apa kata Bisma? Tapi jangan ketumpahan durian dong. Bisa pingsan lo ketumpahan durian. Lu baru sahabat gue. Betul itu bang. Rejeki kan siapa yang nyangka. Amin. Mas. Aku tuh merinding deh. Kayaknya kejadian hantu semalam tuh emang dia gak ngebolehin kita buat beli tanahnya. Kamu masih percaya aja sama begituan. Pokoknya ya. Kita mesti fokus sama tujuan kita. Untuk gedein rumah ini. Kalau perlu. Kita robohin rumah itu nenek tua itu. Biar dia gak punya rumah. Terus dia pindah dari sini. Bener juga mas. Kita bisa robohin paksa rumahnya. Kamu ini. Emang suami jenius deh. Iya dong. Kalau gak jenius gak bakal kaya kita. Ya gak? Cuma. Ya Allah. Ampunilah. Atas segala dosa-dosa hamba ya Allah. Bila hamba kemudahan. Hamba mohon kepadamu ya Allah. Lindungilah suami hamba. Jauhkanlah dari siksa api neraka. Terima dia di sisimu ya Allah. Amin. Udah hancurin semuanya. Itu. Itu. Bongar semua. Bongar. Yang belakang juga. Ayo cepet. Buang-buangin tuh. Buang-buangin. Ya Allah. Suara apa itu? Eh itu. Ayo ambil. Buang-buang. Buang-buang. Cepet dong kerjanya. Ada apa ini? Di rumah saya gak dihancurin. Tolong. Tolong jangan dihancurin rumah saya. Tolong. Tolong. Ibu bapak. Tolong. Jangan dihancurin. Duh berisik banget sih Nek. Ntar juga tinggal diganti rugi. Heran. Dari kemarin disuruh jual pake nolak sih. Tapi kapanpun saya gak akan jual rumah dan tanah ini. Karena rumah ini. Peninggalan almarhum. Bu banyak alasan ya. Tolong. 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 Ijah. Kok bapak sama ibu malah ngancurin gini sih? Ah udah udah udah. Kamu gak kasih aku cabur. Udah sana. Pulang. Tolong. Ini ada apa ini ha? Iya Pak RT. Nek. Astagfirullahaladzim. Pak. Ini maksudnya apa Pak? Kok saya dengar tadi mau ngancur rumah segala? Pak RT. Ini rumah mau saya ratain sama tanah. Justru saya mau dibantu nenek ini Pak RT. Kalau rumah ini sudah rata ya. Nenek ini bisa pindah ke rumah yang lebih layak lagi. Astagfirullahaladzim. Pak Rhi. Maaf nih. Bukannya saya mau bilang Nek Ijah. Tapi Nek Ijah ini kan memang sudah lama tinggal di Kampung Kutrit. Sedangkan Pak Rhi kan warga baru disini. Jadi gak bisa senaknya bertindak gitu dong. Biarpun Nek Ijah ini tinggal sendiri. Gak punya suami. Ya gak bisa semena-mena juga. Kok Pak RT nuduh saya semena-mena sih Pak. Saya gak semena-mena Pak RT. Saya kasih ganti rugi kok. Ya. Tapi itu kan bisa dibicarakan baik-baik. Bisa dimusyawarakan. Kita ini kan hidup bertetangga. Apalagi Nek Ijah ini tinggalnya bersebelahan lagi sama Pak Rhi. Tolonglah. Tolong dimengerti. Ya sudah Nek. Sekarang lebih baik. Nenek masuk aja ke rumah ya. Ya. Yuk Nek. Minah antar ya Nek. Ya kan Nek. Makasih banyak ya Pak Rhi. Gagal lagi gagal. Sabaran Nek. Sudah ya Nek. Nenek sekarang gak usah sedih. Gak usah nangis lagi. Pokoknya Nenek gak usah khawatir. Saya akan selalu bantu Nenek. Kalau sampai ada apa-apa Nenek lapor ke saya ya. Ya Pak RTN makasih banyak ya. Saya takut gak bisa bawa amanat almarhum suami saya. Nek. Nek. Lina janji. Lina bakalan ngomong ke orang tua Lina. Biar Nenek gak usah khawatir lagi tanahnya bakalan diambil ya Nek. Ya Lina. Ya sudah kalau gitu. Saya permisi dulu. Ingat Nek. Kalau ada apa-apa. Ngomong ke saya ya. Ya Pak RT. Oke. Saya pamit ya. Ya Pak RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah Nenek yang tenang ya. Sekarang Nenek minum dulu oke. Nenek yang sabar ya sekarang. Makasih banyak ya Lina. Iya Nek. Jangan sukan-sukan sama Lina ya Nek. Iya Nenek. Kasih banyak ya. Makasih banyak ya. Makasih banyak ya. Makasih banyak ya. Nenek yang tenang sekarang. Mas. 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 Kok jendelanya kebuka ya mas? Terasa tadi udah dikunci. Aduh. Barang ini dingin banget lagi. Coba tolong dong. Mas. 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 Itu kayaknya. Hantu kenalan-kenalannya kakek kalian deh mas. Kayaknya kita bener-bener harus pindahin kuburannya nih. Rumah Nenek mas. Iya. Kamu bener. Kalau kita usir Nenek itu. Terus kita pindahin makamnya. Hantu itu gak mungkin ganggu kita lagi. Iya mas. Secepatnya mas. aku bilang untuk kibat. Okay gitu banget si. Ganti apa? Saat stock yang baru. Menenek gak ada lagi? Ku lihat celana dalam masuk ke dalam sepatu. Berarti Fishname ceritanya sih. Ini kayaknya kalau masalah sepatu kan aku berpikir nih, nggak beda ya, dua apa sama orang kaya. Kenapa? Lecak batunya. Ngomong doang, Pak. Kau ngomong, saya orang kaya, kamu kucit. Duit kalau di rumah, kaget lo, bakal nangis. Itu capek. Nih, yang ada lo sumbang nih, biar diaspal, jadi kaget dibel, kaget becek, gitu. Aku udah planning, aku udah bicarakan ini dikelurahan sama Pak Redi kan waktu itu. Buat ngaspal? Nyangkul bareng. Ya, ngaspal lah nanti. Eh, Mbak Raisa. Eh, Neng Raisa mau kemana? Ini sekarang pumbung saya lagi gak ngajar, saya mau ke pasar. Mau masakin buat ponakan-ponakan, Pak. Ya udah, saya permisi dulu ya, Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Adik Ibar. Hati-hati ya, Neng Raisa. Aduh, aduh. Adik sama kakak kok bisa sama-sama cantik. Ya itulah, di kampung Kucerit ini makin bertambah orang-orang cantik. Pasti dia milik aku ya, Ti. Enak aja. Kok bisa sama-sama cantik, anggun. Bening lagi. Nah. Hei, hei, hei. Hei, hei. 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 Udah mulai berpaling nih. Hei, gue aduin sama sama Adam nih. Hei, Us. Namanya kita ngomong apa? Cuman angan-angan. Tidak serius. Lagian pula aku kan lagi menjaga. Calon ada ipar aku. Oh gitu. Bener ya? Tidak. Hei, hei. Oke kalau gitu man. Kekiranya ya. Kekiranya ya. Aduh! Aku! Kejedot. Us! Kamu tuh kok gak ngerjain orang gak enak ya? Ha? Siapa yang ngerjain? Orang kaya apalah kejedot? Nah, makanya nih. Bangku aja gedek sama lu. Hah? Apalagi Mba Raisa. Tidak. Apa rumusannya? Nah itu nih sampe melengos bangku. Gue dah sedih disini. Gak mungkin lah bisa pindah bangku jauh. Kamu yang ngerjain tuh. Ambil bangku teh. Untung kena ban. Ya Allah. Aku lupa. Gak ada beras. Uang juga habis. Gak apa-apalah. Walaupun agak sedikit bau. Masih bisa dipanasin. Yang penting hari ini aku bisa makan. Eh Putih. Lo tau gak orang yang baru pindah di kampung kita? Iya. Kenapa? Kayak itu. Kenapa? Dia punya anak wadon. Cakep banget dah. Iya. Tuman sayang. Umurnya baru 17 tahun. Kalo kata umurnya tuh gak jauh dari gua. Udah gue nikahin dia. Kali aja. Ya. Gue jadi mantu orang kaya. Keciptatan kayanya. Astaghfirullahaladzim. Bis. Lu tuh jadi orang kebangetan ya. Menghayal itu jangan terlalu tinggi. Tapi apalagi lu mau nikahin apa tuh? Siapa? Neng Lina. Neng Lina kan masih bau kencur. Ntar yang ada lu disangka punya penyakit penopia. Penopil kali? Iya itu. Maksudnya. Gak baca-baca. Toprak. Toprak. Ya udah syukurin aja yang ada. Toprak. Cakep. Buatin satu. Toprak. Iyalah. Bayar apa ngutang nih? Bayar bang. Nah. Kuitnya ini? Ada. Ya elah. Duit bakit tanyain. Mana kan dia? Narik aja belum bang. Pakai ngaku-ngaku punya duit. Tinggalan di rumah bang. Tuhan alesan. Nating tulus itu. Aduh. Neng. Mana kau jeng? Hehehe. Neng Lina jangan mau. Mendingan sama bang Emil aja. Motor bang Emil ada AC-nya loh. Wujuk pustrak sejak kapan? Motor ada AC? Ada. AC alam? Hehehe. Gimana? Mau beli ketoprak disana. Oh beli ketopraknya bang Daus? Ya ampun. Hahaha. Gede ya bang. Loh makanya udah ngerebut-rebut begitu. Gak taunya jatohnya tetep aja ke gua. Wah. Rejeki lu mentar ya. Mamedi. Hahaha. Bang. Beli ketopraknya satu ya. Dibungkus. Jangan pedes ya. Oke. Dibungkus ya. Yesterday. Tenang. Hehehe. Neng kegerian aja. Neng. Neng. Neng bener. Anaknya Pak Heri tetangga baru. Iya. Bener. Oh iya iya. Neng udah ketopraknya satu aja. Iya. Soalnya buat Nek Ijah. Hah? Yang tetangga sebelah rumah Lina. Oh Nek Ijah? Iya. Wah si Neng baik banget orangnya. Kira emang buat bapaknya. Lagian kasihan Neng Ijah sendirian di rumah gak ada yang masakin. Kebetulan ibu Lina juga lagi gak masak jadi sekalian aja deh Lina beliin ketoprak. Yesterday tuh. Baru namanya tetangga. Baik tuh. Begitu. Udah cakep. Baik lagi Bang ya. Bener-bener baik. Sayangnya Neng Lina. Coba kalau seumuran Bang Emil. Kenapa? Mungkin bisa jadi jodoh Bang Emil ya. Apa lu kakak? Hehehehe. Jodoh-jodoh buah lu. Hmm. Syirika aja lu. Eh. Udah jadi. Oke deh Bang. Sebentar ya uangnya ya. Maaf Bang. Makasih ya Bang. Yesterday. Ya Bang. Ya Bang. Enak abang nantarin ya. Gak usah. Hmm. Orang rumahnya deket kok main nantar. Uuuuh. Mana mau sama Tumbila. Hahaha. Iya Bang. Tadi dia Bang. Tumbila. Cerita katanya. Kalau gue jadi nikah sama Neng Lina. Gue bakal jadi mantu kaya. Ya kan ntar lama-lama dia disangka warga punya penyakit itu. Penopia. Pedopil. Ah pedopil Bang. Kayak gitu. Salah ngomong Bang. Kalau lu beda. Bukan pedopil. Apa Bang. Ampas upil. Apa Bang. Bisa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Nek. Nek. Nenek makan apa? Coba. Ya ampun Nek. Ini kan nasi kemarin. Jangan dimakan Nek. Nggak apa-apa. Nggak Nek nggak nggak. Sayang kan dibuang mubazir. Nek. Bukan masalah mubazir. Tapi ini nggak sehat. Nanti Nenek sakit loh. Ini. Lina bawain ke toprak buat Nenek. Maaf ya Lina. Nenek ngadapetin kamu. Enggak kok Nek. Lina malah seneng bantu Nenek. Oh iya Nek. Ini ada rezeki buat Nenek. Ini dari tabungan Lina sendiri loh. Nenek bisa ambil. Maaf Lina. Nenek nggak bisa ambil uang ini. Nenek mau cari usaha sendiri. Buat makan sehari-hari buat Nenek. Ya ampun Nek. Nenek mau cari uang dimana. Nenek mending istirahat. Nanti malah sakit loh. Apa aja. Yang penting halal. Nenek masih kuat kok. Yaudah. Tapi kalau Nenek ada apa-apa. Bilang Lina ya. Insya Allah Lina bisa bantu kok. Iya Lina. Nenek bersyukur ada kamu. Jadi Nenek nggak kesepian lagi. Yaudah sekarang. Pegang uangnya ya Nek. Makasih ya Nenek. Simpen. Lin. Lina. 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 Kemana sih tuh anak mau disuruh nemenin juga ke toko bangunan. Apain sih teriak-teriak. Itu si Lina. Tadi dia pergi. Tapi nggak tau kemana. Kemana ya. Curiga dia ke rumah si Nye Ija. Bener-bener deh tuh anak. Susah banget dibilangin. Udah dibilangin jangan bergaul sama Nye Ija. Malah dateng-dateng. Kita ditolak-tolak sama Nye Ija. Malah dia bergaul sama dia. Ini nggak bisa dibiarkan. Ini nggak bisa dibiarkan. Jangan sampai Nye Tua tuh kasih pengaruh sama Nye Ija. Lina malah guncak lagi sama orang tua. Ayo kita susul. Apapun kita sehat. Lina. Kamu ngapain di sini ya? Dia itu bukan Nenek kamu. Dasar Nenek nggak tau diri. Pasti udah hasil anak saya kan? Iya kan? Pasti anak kita dimanfaat ini mas. Supaya dimintain duit. Dasar Nenek licik. Pak. Bu. Ini bukan salah Nye Ija. Tapi Lina sendiri yang mau. Mau ngapain kamu bantu. Bu jadi pahlawan kesian. Iya. Ayo pulang. Pulang. Nek. Jangan batas sama orang tua. Ayo pulang. Nek. Maafin Nenek ya Nek. Ya ampun Nek. Nek. Ini Kania ada sedikit rezeki buat Nenek. Tapi udah ya Nenek. Jangan ngambilin botol bekas lagi ya Nek. Maaf. Menangkan ya. Bukan Nenek nolak rezeki. Tapi Nenek mau cari hasil kerja Nenek sendiri. Nek. Sista punya indera keenam. Barusan Sista dapat penglihatan. Kalau ada orang yang mau membeli tanah Nenek secara paksa. Dan membongkar paksa rumah Nenek. Tapi. Ada bayangan kakek yang menghalangi tubuh orang tersebut. Iya. Memang ada tetangga. Tetangga baru Nenek. Yang mau beli rumah Nenek. Tapi Nenek gak menjual. Karena Nenek menjaga amanat almarhum suami Nenek. Tenang aja Nek. Kakek akan selalu melindungi Nenek. Alhamdulillah. Ya belalami. Dapet 35 ribu. Cukup untuk makan sehari-hari. Tapi. Eh. Salah pisah dulu ah. Diam. 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 Cepetlah. Cepet. Cepet. Mana suri jempolnya. Kamu mobil jempolnya cepetlah. Ini susah banget di orang. Cepetlah. Kasih gak lu dan yang tua lu dasar lu. Kamu hap. Kasih jempolnya cepetan. Nek denger ya. Awas kalo sampe perjanjian ini keluar kemana-mana. Kalo sampe ada orang yang tau. Kita bakal ke makam suami Nenek. Tulang belulangnya bakal kita buang di jalanan. Dengar. Dengar. Apaan tuh? Cepetan deh. Abisin aja nih Nenek. Dari padan terkira tahun lagi. Apaan? 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 Mas. Aku tuh hampir mati pendirinya. Gara-gara atung. Angkesan tuh. Udah, udah, udah. Kita gak usah pikirin. Yang penting sekarang. Kita udah punya cap jempolnya datuah itu. Dan itu artinya. Kita udah kuasain rumahnya. Dan secepatnya. Kita bongkar sama kami. Biar untuk s***** itu kamu dari sini. Ikuti nama si kakek itu. Mas. Nenek tua. Pagi dari sini. Pergi. Hei. Hei. Pergi. Pergi. Pergi orang tua. Ismaq. 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 Mas. Mas. Ismaq. Mas. Syukur kamu udah sadar. Udah. Kamu gak sekhawatir. Tidak. Pokoknya besok secepatnya makam. Takut dong, Kak. Yang penting surat malasu ini. Sudah ada di tangan kita. Iya. Tapi kan waktu nenek nekat ke PRT gimana, Mas? Tadi kan kita gagal ngabisin dia. Kamu gak usah ngawatir. Tadi dia udah kita hancam. Kalau sampe dia macem-macem. Kita habisin tuh sekarang. Pak. Bu. Tadi Lina abis mampir ke rumah Neija. Kasian deh. Neija abis kemalingan. Padahal Neija udah gak punya apa-apa. Untung aja Neija masih selamat. Kamu ngapain sini-sini kesana, ha? Udah dikasih tau juga. Lagian mau dimaling kayak mau dirampok kayak. Itu bukan urusan kita. Lagian rumah rehat gitu mana ada yang mau maling. Tapi pak. Udah lah. Langsung masuk masuk. Pusing. Pusing. Aduh. Kok aku gak bisa tidur gini ya? Kenapa tiba-tiba perasaanku gak enak? Itu ada bayangan hitam siapa? Tadi ada suara siapa? Tolong jangan ganggu saya Kamu jangan gitu sama Neng Raisa Itu kan adanya Neng Raiti Assalamualaikum Neng Raisa Neng Adam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pak RT, Pak Bopak Assalamualaikum Jalan Adik Ibar Eh anakku Neng Adam Kalau menurut pandangan Pak Raisa ini Antara Bopak Kita dulu Ngomong-ngomong Neng Raisa mau kemana nih Saya mau ke kampus Pak RT Oh ke kampus Ya jelas lah Raisa itu kan berhubungan sama orang-orang pintar Iya kan Pasti Raisa juga punya jawaban yang lebih pintar lagi Ini Om Bopak mau nanya nih sama Raisa nih Kalau kita bandingkan wajah Om Bopak Sama Pak RT, Gantengan Mahal Kamu tuh udah yakin? Hmm? Udah siap Mau dengerin jawabannya Neng Raisa? Hmm? Loh, kalau dia tuh lebih teratur, lebih teranalisa, lebih akademis lah Ya iyalah Om dosen Loh iya Cuma saya takut aja kalau dia jujur itu, kamu nangis tau gak? Hah? Aku nih udah terbiasa hidup menangis, lebih menangis lagi tuh kalau aku berdampingan dengan Pak RT Oh gitu Ya? Ya sudah, kalau gitu tolong jelasin Neng Raisa Kalau masalah ngomongin soal kegantengan laki-laki, Raisa kurang tau Pak Tapi kalau masalah ngomongin nilai mahasiswa, Raisa jagoannya Nek? Iya Neng Adam Nek, ngapain pagi-pagi udah jalan, mau kemana? Nenek lagi nyari botol bekas sih Nenek mencari uang halal untuk biaya makan sehari-hari Pokoknya saya bayar kamu tiga kali lipat Kalau sampai kamu berhasil membongkar rumah itu Yaudah apa susahnya sih bongkar itu makam, ha? Kan saya bayar mahal Halo? Halo? Mana dimatiin sih? S**t banget tuh mundur Isma, kayaknya kita mesti bongkar sendiri itu makam Pak Bu, itu makam kan amanahnya Al-Marum Kakek Salim Jangan asal dipindah dong Kamu tuh ngomong apaan sih? Kecampur aja Bapak dan Ibu harusnya minta izin dulu sama Nek Ija Kamu ini anak kecil tau apa sih? Ikut campur aja masalah orang gede Kamu tuh makin lama makin kurang ajar sama orang tua ya Semenjak kamu kenal tuh Nenek Mulai sana, sana, sana Pusing aja Tante, tadi Nenek Ija kasian banget Masa rumahnya mau dibongkar sama Mas Hari dan Mbak Isma Tetangga rumahnya yang baru Astagfirullahaladzim, Nek Ija itu yang kemarin kita ketemu waktu nyari botol bekas kan, Dam? Iya Ya ampun Kok tega ya? Mudah-mudahan semuanya dilancarkan ya Tante Dan kita bisa bantu Nek Ija Kasian Iya Dam Ya ampun Yuk Iya Dam, ayo Maafin Pak Aku gak bisa jaga amanah Bapak Aku terpaksa harus pergi dari sini Tapi aku gak mau pergi Aku mau tetap di sini nungguin makam ini Eh, eh, eh Saya tua Masih berani-beraninya di sini Hah? Saya kalau udah bilang ya Saya cuma kasih waktu semalam di sini Sekarang pergi dari sini Pergi Jangan bongkar makam suami saya Saya janji Saya akan pergi dari sini Mat Peratmat Eh, bongkar Bongkar di mana? Cepat Iya bang Jangan dibongkar Jangan Jangan dibongkar Jangan dibongkar makam Makam Jangan dibongkar Jangan dibongkar Jangan dibongkar Kalau siang-siang begini Gak mungkin ada hantu yang kentaya Jangan dibongkar Ya gak? Nih Bawa tulang-tulang suami nenek Pagi dari sini Bapak, Nenek. Nenek nggak bisa jagain nama anak kakek. Halo. Lo bawa semua alat bantu bangunan kesini, ya? Makamnya udah gue bongkar. Cepetan! Nenek, Pak Jun, Nenek. Semua Pak Jun, Nenek udah saya keluarin. Ayo, sekarang keluar dari sini. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, Mas. Itu kok Neger dipaksa kayak gitu sih? Kenapa, kenapa? Mas, ternyata kuburannya kakek Salim dibongkar. Kita harus cepet-cepet ngolong Nenek Inja. Ayo, Sisna. Eh, Mat! Mat Mat! Ayo bongkar lagi! Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Nek, Ya Allah. Ini tulang almarhum suami Nenek. Ya, Nadam. Makam kakek Salim dibongkar. Nenek yang sabar ya. Ya, Nadam. Nanti kita cari tempat makam yang layak buat kakek Salim. Ya, Nek. Nanti kita juga carikan tempat tinggal ya. Enggak. Nenek gak mau pergi dari sini. Nenek mau tetep tinggal di rumah ini walaupun bukan milik Nenek lagi. Nenek mau tidur di ruang sini. Ya Allah, Nek. Jangan ngomong begitu. Astaghfirullahaladzim. Udah, Nek. Cepet angkat kaki dari rumah ini. Ayo cepet! Enggak, Nenek gak mau pergi. Nenek mau tetep tidur di sini. Di depan rumah ini walaupun bukan milik Nenek lagi. Pokoknya sekarang juga Nenek angkat kaki dari sini. Cepet! Ayo, Nek. Ayo, Nek. Kita pergi dulu. Sekarang kita berhasil dapetin rumah ini. Iya, Mas. Akhirnya. Sebentar lagi pasti ibu-ibu Arisan itu terkejut melihat rumah kita yang bakal baru dibangun ini. Ay! Hahaha Ah 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 Oh Ah 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 Mas! Mas! Bapak! Bu! Bu! Apa kenapa bu? Pak! Bangun! Bangun, Pak! Bangun! Cari bantu, Pak! Cari bantu, Bu! Mas! 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 Astaghfirullah, wajib! Orang kaya itu memang kebangkatan, Adam. Tega-teganya, Nyiru Neija bawa tulang dari jenajah suaminya. Mudah-mudahan, Allah SWT membuka hatinya Mas Hari dan istrinya, Pak Erte. Amin, insyaAllah. Sabar, Nek. Ya, Nadam. Nenek mencoba belajar ikhlas dan menerima takdir saya. Mas! Pak! Tolong, Pak! Tolong, Pak! Mas! Mas! Mas, tolong tahan! Mas! Kita pasti selamat! Tolong! Tolong! Mas, ayo ikuti saya Mas Hari. La ilahha illallah. La ilahha illallah. La ilahha illallah. Ayo Mas! La ilahha illallah. Nek, tolong Nek, bukakan pintu maaf untuk Mbak Isma dan Masari, kasihan mereka. Ya Nek, maafin Bapak saya Nek, mereka sudah bersalah Nek. Nenek udah makan, Nenek Isma. Masari, ayo Mas... Masari, coba kemacetan. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Jangan menginginkan kita, Mas. Apa yang berapa? cooperate! La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Kenapa? Mas! Mas! Mbak, tenang, Mbak. Ayo, Mas. Tangankan di atas tangannya. Siapkan makin dia, Mbak. Ya, Allah. Berat, Mas Adam. Ya, Mbak, ya, Mbak. Ayo, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berat banget, ginajim. Berat, Mas Adam. Gak bisa. Nek, kami mohon ampun yang sebesar-besarnya atas dosa armahum supaya semisanya bisa dimakamkan dengan tenang, Nek. Iya, Nenek udah maafin kok kalian semua. Ya udah, bapak-bapak, kita coba angkat lagi ya. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah berikanlah pemudahan untuk pemakaman almarhumah Bapak Hari. Semoga ia diterima di sisimu dan dilapangkan kuburnya. Amin. Alhamdulillah, kakek Salim udah dimakami lagi. Ya Pak RT, agar saya selalu deket dengan almarhum suami saya. Alhamdulillah ya Pak RT, Mbak Isma, Nenek Ija, semua masalah akhirnya selesai. Mudah-mudahan di kemudian hari juga gak ada masalah lagi. Dan Nenek Ija diberikan umur yang panjang. Amin. 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 Amin.